Sub indo by broth3rmax Yakin kalau kamu memilih yang belum beristri itu pasti banyak akan nikahin kamu Ibu pikir gampang cari suami kayak gitu Aku capek kerjamu, capek Ya Allah, semoga kamu mendapatkan indah yang tau Bu, supaya ibu tau ya, laki-laki itu pantes bu digituin Mereka tuh suka semena-mena sama perempuan, sama istrinya Wajarlah aku manfaatin mereka Lydia, kamu tak apa-apaan sih, jangan ya Bu, mendingan ibu ngasih ku campur urusan aku Mau kemana, nak? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah anakku Gue mau pinjil uang Gue harus ke dokter kandungan karena gue lagi hamil Tapi masalahnya gue gak mau ke dokter sembarangan Kamu itu Lydia, masih aja gengsi Kalau memang kamu gak punya uang, gak usah dipaksain Periksa ke klinik aja Apalagi sekarang suami kamu dibui Gak usah belagu Lydia Makanya Lydia, kamu itu cari kerja Gak usah ngandarin laki orang terus Udah deh, mendingan lu gak usah ku campur urusan gue Gue pasti bayar kok, pasti gue ganti Iya, iya, iya Gue pinjuin Terima kasih ya, gue pasti ganti Gue duluan ya Iya, iya, ganti Lydia Yuk Bagus ya, kamu udah pintar belanja Bayar dong hutang kamu Kapan lo mau bayar, Lydia? Gue lagi gak ada uang Nanti janji gue bakal bayar Halang Gak usah banyak nulas deh, Lydia Kamu ini udah jatuh tempo, Lydia Kalau enggak, bakal aku laporin kamu ke polisi Kalian pikir gue takut? Laporin aja Gue tinggal nyari pengacara yang bisa bebasin gue Eh, Lydia Daripada kamu capek-capek bayar pengacara Lebih baik bayar hutang kamu, Lydia Eh, Lydia Mau kemana kamu bayar hutang kamu dong, Lydia Lydia Kamu lagi apa, nak? Aku lagi nyari pengacara, Bu Pengacara? Kamu kenapa, nak? Kamu kena kasus hukum? Ibu tuh ya Kayak gak tau aja Istri-istrinya mereka itu suka nuntut aku, Bu Astagfirullahaladzim Makanya kan ibu kepengen Kamu tuh menghentikan perbuatan kamu itu, nak Sadar Sadar, nak Istighfar Ibu tuh gak bisa tenang, ya? Ini urusan aku Meningan ibu harus ikut campur deh Tapi kalau yang apa kamu perbuat itu berbahaya Kalau ada yang luntut Apalagi kalau sampai taruhan nyawa Gimana? Oh, jadi ibu maradoin aku meninggal? Gak, 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 gak begitu, nak Gak begitu, sayang Udah, ibu sana deh Ibu, sana, sana, sana Gambu aku aja, tau gak? Selanjutnya cepetan, ibu Cepetan! Gambu! Saya tahu Mas Roy ini pengacara yang terkenal Makanya saya mau minta bantuan Mas Roy Karena saya gak mau masuk penjara Oh, nanti kami akan pelajari dulu Permasalahannya seperti apa Setelah itu Saya pasti akan bantu kamu Yaudah, yuk Makasih ya Mas Roy Aku akhirnya bisa bebas bersarat Dan gak berurusan dengan hukum Itu kan semua berkat aku ya Aku yang jadi jaminannya Tapi kamu harus janji Kalau kamu harus melunasi Semua hutang-hutang kepada temenmu itu Sesuai waktu yang sudah disepakati Bisa kan? Iya Mas, tenang aja Aku janji Baiklah kalau gitu Oh iya Untuk merayakan ini Gimana kalau kita makan berdua? Boleh? Ayo Boleh ya? Eh, sebentar ya Aku terima telepon dulu Mas, kita jangan sekarang aja ya Mas Sebentar aja Nanti aja yuk Tapi, yaudah Sayang Kamu sabar ya nak Nanti begitu Papa pulang Kita langsung bawa kamu ke rumah sakit ya nak ya Mak Papa mana? Kak yang mau sama Papa, Mak Iya nak Sebentar lagi Papa pulang Kamu sabar ya sayang Ya nak Mas 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 Kamu telefon-leponin tapi Mas gak angkat-angkat Mas Kayak demam Udalah gak apa-apa Nanti juga demamnya turun kok Kasih aja obat dulu Mas Mas ini kenapa sih? Mas itu seperti bukan Mas yang aku kenal Mas Roy Ada apa mas Mas Roy yang aku kenal itu mas Roy yang peduli sama keluarga Tapi sekarang Aku tuh lagi banyak klien di luar Lagi sibuk Ngerti gak sih kamu Yaudah besok aja kita bawa kek ke rumah sakit Aku kasih uang ya Capek aku Mas Kasian anak ini Ayahnya di penjara Tapi gak apa-apa ya nak Sekarang kan ada ayah Roy Sebagai penggantinya Kasian ya anak di dalam perut kamu ini Semoga nanti lahirnya baik dan sehat Tapi jangan lupa loh Kamu mesti jaga baik-baik kandungan ini Ya Mas Aku lagi pengen makan steak deh Tapi steaknya yang di Hotel Bintang 5 mas Kau mau kan ngantarin aku Mau Kalo buat kamu tuh Apa sih gak bisa Yaudah Mas Roy Hah Mia Mas Kamu teganya menghihati kita Mas ada kamu sakit Kamu malah jalan sama perempuan lain Tenang dulu Mia Tenang ya Jangan marah dulu Jangan salah paham Dia itu klien aku Klien Kalo klien ngapain kalian gandengan tangan Kamu bohong mas Mas Kayak sakit mas Oh jadi ini istri kamu mas Kampungan banget Cukup Lydia Kamu gak bisa bicara seperti itu Mas Anak kamu sakit Periksa dia mas Kayak itu dari semalam demamnya tinggi Mas aku mau pulang sekarang Kamu antar aku pulang Yuk Ayu Anak aku sakit Kamu pulang sendiri aja ya Jadi kamu mau ninggalin aku gitu aja Tiga kamu ya mas ya Sekarang gini aja Aku mau kamu pilih Aku atau dia Kalau kamu pilih dia Kita putus mas Aku pilih istri aku Hah Kamu berani gak kayak gitu sama aku Kamu tega mas Aku akan bikin nginalu kamu sini Aku akan teriak mas Satpam Sini mas Papa Anin Papa ada papa Tolong bawa ibu ini keluar ya Mas 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 Lepas Lepas Mas Ayo mbak keluar Tega kamu mas Ayo mbak keluar Lepas Lepas Mas Mas Reno Mas Maaf ibu Pasien ini meninggal bunuh Dalam penjara Mas Reno Ini aku Lydia mas 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 Ini aku Lydia noise Mas Lepas Mas 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 Tega Menapa kamu malah ninggalin aku sih Sabar nak Makanya kan ibu bilang jangan merebut suami orang Karena laki-laki yang baik itu akan kembali sama istri sahnya dan anaknya jangan ganggu rumah tangga orang lain kan ada yang tersakiti sadar sayang sadar sadar ya kok ketemu lagi jena besok hari ayah di sekolah kita mau ada yang lomba bersama ayah jena ayah kamu mana kata ibuku ayahku sudah meninggal tapi pasti aku punya ayah baru udah deh kita tinggal yuk ya selamat menikmati selamat menikmati